Sekarang kita memasuki bagian yang kedua Jadi tanpa lama-lama lagi Kita mulai Assalamualaikum Ya ketemu lagi dengan saya Masa saja kita mulai Ataupun orang yang murtad Maka dia tetap wajib Untuk melaksanakan sholat Serta Manakala dia kembali kepada Islam Dia juga wajib untuk Kodok sholat yang dia tinggalkan Terjemahnya kurang lebihnya seperti itu Sekarang untuk analisisnya Wa'amah Wa'unya disini bisa kalian jadikan sebagai Wa'u isi'naf Karena dia berada di awal jumlah Ya menawal sebuah jumlah baru Kemudian Yang kedua Bisa juga kalian jadikan sebagai Wa'u atof Ya Yang amal murtadu Sampai teks yang saya baca Di video ini selesai Itu menjadi ma'atof Dari Ma'atof aneh Yang berupa Jadi ini adalah Ataof jumlah Ataof jumlah kepada jumlah Ya Mahmah Ya'ku min syai'in Itu Kalau di kitab jami'udurus Itu Takdirannya amah adalah Mahmah mayakun min syai'in Jadi perbedaannya itu ada pada nunnya Tapi ya intinya itu sama Ya'ku itu dibaca jazam Yakun juga dibaca jazam Itu tidak ada perbedaan antara kedua kitab ini Nah Kemudian Di kitab jami'udurus Juga diterangkan bahwa Amah itu memiliki dua faedah Yang pertama itu faedahnya itu Tafsil Tafsil itu artinya itu Memperinci Contoh yang dikasihkan di kitab itu adalah Nah disitu diterangkan Misalkan di ayat yang Saya baca pertama tadi Fa'am mal yatima Fala takhar Maka ada pun Kepada orang yatim Kemudian Di taksil Di perinci itu Fala takhar Kalian jangan membentak Anak yatim Ya Keterangannya taksilnya Dan ayat selanjutnya Bisa kalian taksil sendiri Itu untuk faedah pertama Untuk faedah yang kedua adalah Litaukit Litaukit atau litakkit gitu Kalau tidak salah Litaukit Untuk menguatkan Contohnya Misalkan ada contoh Zaidun alimun Itu Belum ada Taukit Kalau kita kasihkan Amah Amah kan sebagai huruf syarat Maka otomatis membutuhkan Yang namanya huruf jawab Yaitu adalah fa Sebagaimana Ben itu Yang tadi Amah kamah maya Bumin syekin wafa Liti witi wiham Wujuban ulifa Jadi hukumnya itu wajib Wajib dikasih fa Sebagai penyambung Nah Zaidun alimun Kalau kita tahu Liti menjadi Amah zaidun fa alimun Amah zaidun fa alimun Disitu Untuk kekuatan Yang menunjukkan bahwa Zaid adalah Orang alim itu Lebih kuat Dibandingkan Hanya sekedar Ngomong zaidun fa alimun Nah Untuk yang amah disini Itu faedahnya adalah Liti fasil Untuk memerindi Jadi Amman murtadu Ada pun Orang murtad Itu Assalatu wa qodouha In ada ilan islam Ya Itu Faedahnya itu Untuk memerindi Bahwa Orang murtad Ya Itu tetap Wajib untuk Sholat Dan Mana kala dia masuk Islam Dia harus Mengkodok sholat Yang dia Tinggalkan Atau Dia harus Mengkodok sholat Selama masa Dia menjadi Murtad Nah Gitu Ini faedahnya itu Liti fasil Untuk memerindi Ya Jadi itu Selanjutnya Almurtadu Disini menjadi Murtadak Dibaca rafak Tandanya Adalah Domas Sebab Almurtadu Adalah Isim Mufrod Ya Nah Gitu Selanjutnya Fatajibo Faknya disitu Adalah Fak jawab Ya Tadi menjelasannya Bahwa Amma Itu Kan berosara Maka jawabnya itu Dikasih Fak Sebagaimana Baed tadi Amma Kamah Mayak Minsayin Wafa Liti Liti Wihal Juban Liti Faito Ya Disini Jawabnya Adalah Tadjibu Alihi Asolatu Wapata Ruhain Adalah Islam Ya Kemudian Faknya kan Fak Horof Jawab Kemudian Yang Tadjibu Adalah Dibaca Rafak Tandara Faknya Nomah Sebab Disini Tadjibu Adalah Yang Tidak Diawali Amel Nasob Selanjutnya Anehi Adalah Jermajro Rafjernya Ala Rafjernya Adalah Domer Hi Yang Mana Ini Adalah Domer Mutasil Atau Yang Sambung Fimah Lijerin Karena Dia Terletak Setelah Rafjern Kalau Dia Posisinya Sebagai Misalkan Mahul Bi Maka Fimah Linas B Pokok Lihat Mahalnya Mahal Irop Kalau Disini Mahal Irop Jern Selanjutnya Assolatu Adalah Fa'il Dari Tajibu Dibaca Rafat Tanda Rafat Nya Doma Sebab Assolatu Adalah Isim Mufrat Dan Assolatu Juga Berupakan Isim Jamit Tapi Yang Makna Wih Kemarin Sudah Kita Bahas Isim Jamit Itu Ada Isim Jamit Yang Dati Contohnya Seperti Burtu Kolun Hajarun Dan Selain Selainnya Kemudian Untuk Yang Kedua Adalah Isim Jamin Yang Maknawi Yang Isim Jamit Maknawi Ini Merupakan Ngambil Bentuk Mesdar Dari Sebuah Kalimat Kalau Assolatu Disini Adalah Mesdar Dari Solat Contoh Lainnya Yang Bisa Temukan Sendiri Selainnya Waqodoh Wah Wah Disini Adalah Waw Atof Kemudian Yang Kodoh Menjadi Matuf Dari Kalimat Assolatu Jadi Yang Wajib Bagi Orang Murtad Adalah Solat Serta Mengkodohnya Dan Berhubung Assolatu Yang menjadi Maktauf Alih Itu Dibaca Rafah Maka Kodoh Yang Sebagai Maktauf Juga Dibaca Rafah Karena Iqab Dari Maktuf Ikut Kepada Maktuf Alih Dan Disini Untuk Maktuf Yang Konru H Berupa Ido Fah Kodoh U Sebagai Muntuf H Sebagai Muntuf Ileh Dan Domir H Ini Adalah Kembali Ke Rafah Asalah Selanjutnya In Ada Ilal Islam In Disini Merupakan Merup Saran Merup Saran Selanjutnya Yang Ada Merupakan Fiil Madi Yang Berupa Fiil Saran Fiil Mandi Mabni Fatah Yang Tidak Memiliki Mahal Iqab Tapi Biasanya In Setelah Itu Dibaca Jazm Berhubung Disini Ada Merupakan Fiil Mandi Yang Mabni Maka Hukumnya Mabni Dan Adel Ini Fiil Otomatis Membutuhkan Fail Failnya Adel Demir Mustatir Tergeranya Buah Dan Buah Ini Kembali Ke Al Murta Selanjutnya Ilan Isrami Adalah Jerman Jurur Al Isrami Yang Berupa Isim Murfat Sehingga Tante Jernia Menggunakan Kasrat Nah Ini Kan Murup Sarat Serta Fiil Mana Jawabnya Jawabnya Itu Dibuang Jadi Keterangan Ini Bisa Kalian Temukan Di Baet Al Fiyah Was Art Yuk Nian Jawab Binkot Olim Berak Sokot Yati Inil Makna Fuhim Jadi Kalau Di Baet Tadi Disitu Diterangkan Bahwa Membuang Jawabnya Sarat Itu Hukumnya Itu Bone Dan Istigna Istigna Itu Gampangannya Itu Tidak Butuh Dengan Sarat Saratnya Apa Saratnya Adalah Manakala Ada Darul Yang Menunjukkan Pembuangan Itu Ya Di Baet Tadi Di bagian Saratnya Contohnya Itu Seperti Antadolimun Infa Alta Antadolimun Infa Alta Disitu Infa Alta Merupakan Huruf Sarat Serta Fiil Sarat Disitu Untuk Jawabnya Sarat Itu Dibuang Jadi Terdirannya Adalah Antadolimun Infa Alta Fa Antadolimun Nah Kalau Kita Aplikasikan Ke Text Yang Kita Baca Tadi In Ada Inan Islam Maka Terdirannya Adalah In Ada Inan Islam Fat Tadzibu Alal Murtadi As Salatu Wa Kondok Baha Itu Adalah Jawab Yang Dibuang Nah Jadi Sekian Sekian Untuk Pembahasan Kali Ini Wa Wa An Bismillah 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 Insyaallah Yang Bagian Yang Yang Kita Lanjutkan Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum